Intro Oke, langsung saja Pak Heru dijawab Iya tadi mungkin yang pemaksaan tadi Saya pikir kembali lagi masyarakat Ini adalah jalan tol Kembali lagi, jalan tol sebenarnya juga Adalah merupakan jalan alternatif ya Bagian dari sistem jaringan jalan nasional Ada jalan nasional, ada jalan atiri Jalan kolektor, jalan provinsi dan sebagainya Dan jalan tol adalah jalan alternatif Nah, aturan untuk masuk ke jalan tol Adalah kita harus menggunakan transaksi Non tunai, saya pikir Seperti itu gitu ya, kalau yang Terkait dengan pemaksaan tadi Dan kalau yang terkait dengan Harus disiapkan semua hal Tadi disampaikan tentang masalah SDM dan sebagainya Kami sudah mengantisipasi itu, kami sudah jelaskan Tadi juga, kalau yang terkait regulasi Mungkin nanti lebih pas dari Perbankan, dari Bank Indonesia Dari regulator ya, tentu ya Dari pemerintah untuk menjawabnya Tapi, kami tetap concern Bagaimana caranya ini adalah Kita tetap mengacu kepada jadwal yang telah ditetapkan Oke, Bang Tinkor Dengan gerakan nasional non tunai Atau dengan menggunakan uang elektronik Berarti negara berhebat Mungkin ada keuntungan sekitar 0,3% Tapi, mengapa masyarakat yang justru Harus membayar saat akan memiliki kartu Kemudian kemarin sempat ada wacana Top up juga dikenakan biaya Kemudian top up di Transjakarta dikenakan biaya Di beberapa merchant juga dikenakan biaya Ya, jadi gini Tadi, kita tidak menolak Perkembangan atau Gerakan non tunai gitu ya Kita tidak menolak Oke, tapi Kita ini kan negara hukum Harus ada kepastian hukum Tadi, kalau ada apa-apa Dalam proses ini Siapa yang mau tanggung jawab Itu soalnya gitu loh Ya Kalau tidak diatur secara baik Ya Ini, ini, ini masalah Karena uangnya itu tidak sedikit Tadi Tadi Di kartu saya satu itu 5 ribu ditolak Jadi 5 ribu jadi tidak laku kan Itu baru saya Belum berapa ribu orang yang seperti itu Ya Belum lagi yang kartunya mati Tidak berlaku lagi karena waktu katanya Itu juga masih ada uangnya seperti Itu bagaimana pertanggung jawabannya Nah, ini yang perlu diatur Bagaimana supaya masyarakat tidak dirugikan Kan gitu Sebetulnya kan semua sistem Semua program itu Untuk menguntungkan masyarakat Jangan sampai Tadi ada perasaan ditekan oleh masyarakat Atau dirugikan Misalnya gini, dirugikan gini Kita biasanya kalau yang namanya bayar non tunai Itu lebih murah harusnya Ada reward Ya Misalnya gini Di sebuah operator aplikasi gitu Ya Online Transport Karena misalnya kita ikut dengan sistem non tunainya Kita malah dapat reward Misalnya harusnya bayar biayanya 12 Karena kita punya ikut disana Bayar cuma 8 ribu Gitu loh Ini kan malah Enggak Kalau misalnya kita naik transjakarta misalnya Ya Tiga ribu lima ratus potong Tiga ribu lima ratus Bahkan beli kartunya Empat puluh ribu Isinya Dua puluh Gitu loh Ya Atau beli Imane di bank tertentu Beli lima puluh Ada yang isinya tiga puluh Ada yang isinya dua puluh Gitu kan Nah ini soal Ini gimana gitu loh Nah ini yang Harusnya dibangun Dengan baik Secara teknis Saya mendukung namanya Gerakan non tunai Secara teknis Karena memang itu Ada positif juga Banyak gitu kan Yang menguntungkan masyarakat Tapi Dari sisi lain itu harus Disiapkan dengan baik Supaya masyarakat gak dukir Karena tujuannya Untuk menguntungkan masyarakat Bukan malah justru dibisniskan ya Gitu loh Jadi Jadi gini Harusnya diproteksi masyarakatnya Bukan Pemodalnya Gitu loh Ini soal gitu loh Karena kalau uang Tadi saya Saya lima ribu Baru saya Ya yang seperti itu Kalau yang lain Gimana Atau tadi Teman saya bilang Saya kartu Transjakartanya Udah gak berlaku nih Padahal tuh masih ada Berapa puluh ribu disitu Nah yang seperti-seperti ini Gitu loh Oke Kadang-kadang kita memberikan Insentif juga Untuk pengguna Uang elektronik ini ya Jadi biasanya Kalau libur panjang Sudah dua kali Idul Fitri Lebaran kita berikan diskaun Kemarin kita berikan 20% Pas lebaran kemarin Demikian juga Lebaran yang tahun lalu Kemudian juga Kemarin pada akhir Pugulan Agustus Kami juga memberikan Diskaun 10% Selama satu minggu Gitu ya Dan kemarin Bulan kemarin Pada bulan September Bank juga memberikan Potongan 10 ribu Untuk pembelian kartu perdana Nah saat ini kami juga Sedang mengkaji Sebelum Sebelum pembelakuan Tanggal 31 Katanya mau ada Katanya mau ada pembagian Itual gratis Pak Nanti kita jelaskan Lebih lanjut Besok mungkin ya Nanti kita jelaskan Lebih lanjut lagi besok Transaksi non-tunai apapun Dengan smart card dia Itu ada keuntungan reward Buat penggunanya itu 0,3 sampai 0,4 persen Dalam bentuk apa Bang? Ya pengurangan Pengurangan biaya Misalnya Kita belanja 10 ribu Ya kita dapat reward 0,3 sampai 0,4 persen Oke jadi harganya lebih murah Sampai sekarang Oke Dan saya kira Persoalan ini Tidak akan Apa ya Terbuka ruang untuk kontra Ketika kemudian Secara regulasi Itu ditutup Artinya apa? Permen PUPR Itu kan kemudian melanggar Terhadap beberapa undang-undang Termasuk undang-undang Perlindungan konsumen Nah ketika kemudian ini sinergi Sebetulnya tidak ada ruang Bagi kami selaku konsumen Untuk Artinya Dalam konteks pelaksanaan Saya kira Tetap menjadi penting Memberikan ruang pilihan Menontonnya tetap jalan Tapi kemudian Hak untuk Membayar secara tunai Saya pikir Perlu juga Diberikan kesempatan Oke Anda apakah setuju Sosialisasi ini diperpanjang Atau masyarakat tetap selamanya Akan diberikan pilihan? Sosialisasi Sosialisasi Jadi diperpanjang Bukan tanggal 31 Oktober Mungkin Bisa awal Tahun depan Atau akhir tahun 2017 Ada target-target Peraturan Menteri PUPERA ini Tidak hanya pembelakuan 100% Pembelakuan transaksi 100% Itu bagian Sasaran antara Ada target Bahwa di akhir Desember 2017 Sudah harus dipentuk Konsorsium Electronic Toll Collection Company Inilah yang nanti Akan memanage sistem pembayaran Yang akan memanage infrastruktur Dan sebagainya Electronic Toll Collection Company ini Kemudian juga ada target Di akhir 2018 Itu sudah membelakuan Multi lane free flow Jadi sudah tidak ada lagi nanti Ini sudah teknologi nirsentuh Gak perlu buka kaca Gak perlu pakai tapping Nanti Hanya pakai gantry saja Nanti akan Flow seperti Mengalir saja Karena ke depan Begini BUJT ini banyak Perusahaan jalan tol ini banyak Sekarang saja yang sudah beroperasi Tidak hanya jasa marga Ada 21 perusahaan jalan tol Yang lain yang beroperasi Bayangkan kalau masing-masing Perusahaan jalan tol itu Punya sistem pembayaran Transaksi sendiri Punya teknologi Transaksi sendiri-sendiri Ini kan gak mungkin Jadi harus ada interoperability Gitu kan Harus saring Dan harus ada interkoneksi Gitu Nah satu-satunya cara apa Untuk interoperability Dan interkoneksi Antar BUJT ini Yang ke depan ini Sekarang lagi ada 40 projek Bersamaan dibangun Jalan tol Dan Transjawa 2018 sudah nyambung Ya kuncinya interoperability Dan interkoneksi Nah itu tadi Transaksi elektronik Dimulai dari budaya kita dulu Kita biasakan Mau basuh jalan tol Punya saldo Punya uang elektronik Nah setelah itu Nanti ke depan itu tadi Gitu ya Perkembangan Perkembangan teknologinya Yang untuk mengakomodasi itu 2018 Multi lane free flow Jadi udah otomatis Gitu loh ya Begitu lewat Udah langsung Terkurangi saldonya Dan langsung Ini pendapatan Di masing-masing Perusahaan jalan tol Sudah langsung dibagi Gitu oleh Electronic toll collection Company tadi Jadi ini Suatu sistem yang efisien Yang larinya juga Untuk pelanggan Sekarang saja Jalan tol seluruh Indonesia Ini sudah 5 juta Seluruh Indonesia Perhari Transaksi Jasa marga saja 3,3 juta Perhari Transaksi Jadi memang kita harus Memanage ini dengan Dengan teknologi Dan ini adalah Sasaran antara Untuk membiasakan Masyarakat Membiasakan dengan Budaya non-tunai Saya tanya ke konsumennya Langsung Sudah puluhan tahun Sejak tol Indonesia Pertama berdiri Mungkin pertama kali Adalah Jagorawi Kita menggunakan Pembayaran melalui tunai Berapa waktu yang dibutuhkan Menurut Anda Untuk sosialisasi ini Untuk sosialisasi Untuk sosialisasi Untuk menggunakan Uang elektronik Sosialisasi saya pikir Sebaiknya dilakukan Secara terus menerus Tapi begini Mbak Yang juga penting adalah Tadi Pak Agus itu kan Bicara ideal Ngomong elektronik ini kan Ada ngomong kemungkinan Misalnya ketika listriknya mati Kemudian mesinnya rusak Beberapa waktu yang lalu Juga ada Nixon Yang kemudian Merekam mesinnya rusak Kemudian dia diminta Tunai gitu Padahal Dia seharusnya non-tunai Tapi dia malah minta Tunai gitu Ini kan gak konsisten Artinya apa Saya pikir Menyediakan ruang Bahwa gerakan nasional Non-tunai Oke kita dukung Tapi ruang Untuk kemudian Tetap diberikan tunai Karena ada aspek pekerjaan Yang juga Akan terancam Kalau kemudian ini secara keseluruhan Langsung begitu Ini Menghatikan Saya kira Oke Singkat saja Bang Tigor Berapa lama waktu yang sebenarnya Dibutuhkan untuk sosialisasi Dan bagaimana ini Masyarakat-masyarakat Akhirnya membiasakan diri Setelah puluhan tahun Menggunakan Saya akan mengatakan Itu semua harus dipersiapkan Ya Tahap awal Pertengahan Sampai pada tahap ketiga Akhirnya nanti Semua sudah enjoy Dengan sistem yang baru Itu Nah ini kan ada ukuran-ukurannya Masing-masing Setiap tahapan Itu yang harus dipenuhi Kalau masalah waktu Jadi sangat relatif Oke baik Terima kasih Pak Heru Terima kasih Bang Tigor Terima kasih Sama-sama Anissa Mas Hozi telah bergabung Bersama kami Di Talk to Anus Dan Pak Mirsa Sekali lagi Kepentingan konsumen ini Harus diperhatikan Dan masyarakat Mungkin butuh waktu Lebih lama lagi Relatif untuk Pembiasakan diri Dari sebelumnya Transaksi menggunakan tunai Menjadi Non-tunai Saya Anissa Dasuki Mewakili teman-teman yang bertugas Mengucapkan terima kasih Atas kebersamaan Anda Selamat malam